Petugas gabungan dari Lembaga Pemasyarakatan Jelekong, Kepolisian Polresta Bandung, dan BNN Kacimahi melakukan inspeksi mendadak ke seluruh kamar yang ada di lapas narkotika kelas 2A Jelekong, Kabupaten Bandung. Meski tidak menemukan narkotika dan sejenisnya, namun petugas menemukan puluhan senjata tajam buatan yang sengaja disembunyikan di dalam kamar lapas. Kamis siang, petugas gabungan dari Sipir, Satuan Narkoba Kepolisian Resors Kota Bandung, dan BNN Kacimahi menggelar inspeksi mendadak di seluruh kamar warga binaan yang berada di dalam komplek lapas narkotika kelas 2A Jelekong di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Razia yang dilakukan secara mendetail ini bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya peredaran narkoba di dalam lapas. Satu persatu, warga binaan digeledah petugas kemudian dikumpulkan di satu titik. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar lapas yang rata-rata diisi oleh 10 hingga 20 orang per kamar. Tak hanya itu, petugas juga melakukan tes urin pada sejumlah warga binaan. Setelah hampir 3 jam petugas melakukan penggeledahan, petugas tidak menemukan narkotika. Petugas justru menemukan dan menyita puluhan senjata tajam yang dibuat oleh warga binaan yang terbuat dari bahan seadanya dan sengaja disembunyikan oleh warga binaan di dalam kamarnya. Dihawatirkan senjata tajam ini akan digunakan saat kondisi di dalam lapas tengah tak terkendali. Menurut Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Ajelekong, Gun-Gun Gunawan, raze ini merupakan kali kedua setelah pada hari Sabtu pekan lalu juga pihaknya telah melakukan hal yang sama. Dirinya juga menegaskan akan segera memanggil seluruh warga binaan yang terbukti sebagai pemilik senjata tajam tersebut dan akan mengganjar hukuman sesuai aturan yang berlaku. Insiden-insiden mereka buat, ada gagang sendok dibuat bisa menjadi pisau, gagangnya dibuat dari gagang bekas korek gas. Dan ini kuat sekali, kuat. Nah ini khawatirkan kita ambil, kita reja, dan nanti warga binaan di kamar itu sudah tercatat akan kita panggil, kita BAP, tujuannya untuk apa bikinnya. Karena ini bisa membahayakan kalau dipakai mulai kayak orang lain atau dipakai lagi sengketa bisa bahayang. Apa sanksinya Pak, alapas yang pemilik saja? Ya kita sesuai dengan sanks yang berlaku, bisa kita isolasi mereka, bisa kita bina lagi atau bikin pernyataan. Selain menemukan puluhan senjata tajam buatan, petugas juga mengamankan satu terminal listrik yang dibuat secara sederhana dan dianggap berbahaya karena akan menimbulkan kebakaran. Dengan digelarnya sidak gabungan di lapas narkotika kelas 2 Ajelekong ini, diharapkan dapat menambah tingkat kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga binaan yang masih menjalani masa hukumannya.